Kisah perjuangan berbeda datang dari kota Garut, Jawa Barat, yaitu berupa kegigihan dan juga pantang semangat dibalik ketidaksempurnaan raga. Pesilat disabilitas ini sembarkan inspirasinya dalam gelaran peringatan hari jadi kota Garut Sabtu kemarin. Inilah Ade, jawara silat asal perguruan sinar pusaka putra yang ikut unjuk kebolehan di lapangan Nagrok, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu pagi. Meski dengan keterbatasan fisik, pemuda yang menakuni silat lebih dari 20 tahun ini piyawai memamerkan gerakan silat. Tak hanya Ade, pesilat anak-anak yang masih belia juga turut tampil membawakan jurus-jurus silat. Mereka tak kalah nyali melawan pesilat yang usianya jauh lebih tua darinya. Ini merupakan salah satu warisan budaya gitu kan, dari sesepuh ataupun dari ya nenek moyang Sunda lah. Katar dari saya sebagai ketua kegiguan kota Seng yang pajajaran, ingin lebih membesarkan citra dan nama kesundaan mungkin. Tidak kurang 30 perguruan pencak silat dan sejumlah seniman lain ikut memeriahkan acara yang juga memperingati hari jadi kota Garut ke-202 ini. Selain silat, kesenian tradisional lain turut meramaikan gelaran budaya di antaranya Calung, Bangreng, dan Lais. Ervan Nugina melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!